Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang telah hadir dalam webinar kita sore hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menyediakan waktu untuk bergabung HR External Webinar Series Presenting Best and Future Practice. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbil Alamin. Ya, perkenalkan saya Putri Mutia yang akan memandu acara webinar sore hari ini selama 90 menit ke depan. Hari ini kita akan menyimak praktik-praktik terbaik dan antisipasi masa depan di bidang HR Management disajikan oleh para pemimpin dan pakar HR, terutama dari kalangan perusahaan pemenang ajang HR Excellence Award yang sudah terselenggara selama satu dekade terakhir. Tema kita sore hari ini adalah HR Transformation That Create Organisional Agility Lesson Learned from PT Prodia Widya Ustada TBK. Saya perkenalkan pembicara utama kita sore hari ini dengan Ibu Ida Zuraida, beliau Head of Human Capital PT Prodia Ustada, Selanjutnya dengan pembahas Bapak Mone Slepanus Andreas, beliau dosen dan konsultan LM FEBUI, dan webinar kita hari ini akan dimoderatori oleh Mbak Herning Bani Restu, beliau jurnalis senior majalah SWA. Ya, selama webinar ini berlangsung, jika ada hal yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan langsung dalam fitur Q&A yang berada di aplikasi Zoom ini. Nanti akan dibacakan dan dibahas di sesi tanya-jawab. Ya, langsung saja kita sapa moderator kita, Mbak Herning Bani Restu. Sekilas profil singkat Mbak Herning, beliau jurnalis senior di majalah SWA, yang memiliki jadwal pembitan SWA, seperti buku The Next Gen Leader, buku Let's Talk from the Top, dan proyeknya kita sapa terlebih dahulu, Mbak Herning. Selamat sore Mbak Herning. Halo. Selamat sore Putri. Terima kasih sudah membuka webinar sore ini. Ya, selamat sore Putri. Waktu dan layar saya persilahkan ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Salam semangat pagi untuk kita semua. Ya, mungkin memang hari ini sudah memasuki waktu sore, tapi dengan semangat pagi, mungkin webinar kali ini akan lebih bersemangat, karena pagi hari merupakan hari awal kita untuk memulai kegiatan kita. Jadi tetap semangat di webinar ini. Selamat bergabung para peserta webinar HR Excellence, seri kelima kerjasama LMUI dengan majalah SWA, yang hari ini merupakan seri kelima dengan tema HR Transformation that Creates Organisational Agility. Nah, sumber kita kali ini adalah Ibu Ida Zuraida. Beliau memiliki latar belakang yang luar biasa dari PT Prodia Widya Husada TBK, atau kita lebih mengenalnya dengan nama Laboratorium Klinik Prodia. Bu Ida melupakan sarjana S2 dari Magister Manajemen PPM, lalu dia pernah mendapatkan beberapa award dari SWA, seperti winner of SWA HR Future Leader pada tahun 2009, dan HR Excellence 2016 untuk People Development Category untuk Corporate Prodia, dan HR Excellence 2020 dalam tema HR Transformation Category. Nah, Ibu Ida juga memiliki latar belakang selain di Prodia sebelumnya, beliau pernah bekerja di beberapa perusahaan, seperti AIA, Amin Life, dan juga di BTS Summit Auto Finance Sumitomo Group. Nah, sumber kita yang kedua adalah Bapak Mone Stefanus Andreas. Beliau adalah peneliti dan juga konsultan dari LM Management UI, LMFPB, manajemen UI. Beliau sebelumnya pernah menjadi reporter loh, di sebuah surat kabar. Pak Mone saat ini merupakan kandidat PhD dari UI. Oke, sebelum kita lebih lanjut bergabung dengan Ibu Ida, saya akan menjelaskan apa sih sebetulnya Prodia itu. Prodia saat ini memiliki 272 outlet laboratorium klinik independen, dengan 3.600 organik employee dan 900 non-organik employee. Untuk kesempatan pertama, mungkin saat ini saya bisa menyalahkan ke Ibu Ida untuk memaparkan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Prodia dalam menghadapi perubahan bisnis yang sangat cepat saat ini, terutama karena pandemi COVID-19. Layar dan waktu saya serahkan kepada Ida. Terima kasih. Monggo Bida. Oke, selamat pagi juga Mbak Harnie. Selamat pagi. Sudah terdengar ya suaranya? Iya, Bu. Sudah terdengar dengan jelas. Sudah, ini warna merah kuning ya background kita hari ini ya. Secara hati kita ya Mbak Harnie. Semoga selalu semangat semua pesertanya juga. Dari Mbak Harnie, tadi terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya untuk kita bisa saling sharing gitu ya. Saya lebih senang sih bicaranya sharing daripada lecturing gitu. Apalagi bicara transformasi Mbak Harnie, karena transformasi itu never ending story ya. Jadi sharing dan learningnya bakalan terus-terusan. Nah, saya kembali menyapa ini partisipan yang hadir hari ini. Kalau Mbak Harnie, selamat pagi. Maka kalau saya, karena dari Prodia ya, selamat, sehat, salam, sehat selalu. Semoga seluruhnya sehat nih hari ini, diri dan keluarga. Oke Mbak Harnie, ini bisa saya langsung saja ya untuk memaparkan gitu ya. Silahkan, Bu Ida. Terima kasih. Nah, ini dari slide depan aja sudah ada gambar pengambilan sampel ya. Tadi Mbak Harnie sudah menggambarkan profilnya Prodia seperti apa. Nah, dari gambar pun sudah kelihatan. Mungkin saya tadi karena sudah ada pengantar, saya akan lebih dalam terhadap profil SDM yang kami miliki. Prodia itu terbesar ya, clinical laboratory terbesar dengan market share yang juga terbesar gitu ya. di 38 persen gitu dan kami profilnya itu menyebar seluruh Indonesia Mbak Harnie dan para audiens semua ya. Seluruh Indonesia SDM-nya menyebar, Sabang sampai Marauke dengan skill yang khusus, laboratory skill base ya. Jadi itu ada pendidikannya khusus gitu ya, juga teknik-teknik skillnya juga khusus. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena nanti ini juga akan menggawangi transformasi kita seberapa dinamiknya, seberapa kompleksnya gitu ya terkait dengan people ini dikaitkan dengan transformasi. Oke, ini yang saya tadi ceritakan ya. Mbak Harnie juga sudah menyampaikan. Jadi itulah Prodia kami berdiri 46 tahun yang lalu, kemudian sudah TBK. Jadi Desember 2016 lagu kode saham kita PRDA. Nah, bukan PRDA merk brand itu ya, Prada. Ini PRDA, itu kode saham kita. Oke, inilah Prodia kami female dominated ya, banyak perempuan. Sebetulnya kemudian long life employment juga. Kami bangga juga ya, banyak yang bergabung Prodia. Kemudian terus bergabung di Prodia. Nah, kalau bicara transformasi, itu sebetulnya berasal dari mana sih transformasi itu kan? Dan dimulai dari mana? Ini yang susah saya sebutkan. Kalau disebutkan mulai dari mana, selalu ada titik memulai untuk sebuah transformasi. Tapi mungkin kalau dari skala magnitudenya gitu ya, itu dimulai dari mana? Nah, ini mungkin saya boleh cerita. Di sekitar 2010 yang lalu ya, udah lama nih ceritanya, Ibu CEO kami, Ibu Dewi Mulyati itu punya komitmen. Dual transformation ini harus lebih di-enhance. Apa saja itu? Nah, teknologi dan people. Dua hal ini. Nah, ini saya tinggal kopas saja pembicaraan beliau. Dan itu bagi saya komitmen yang sangat tinggi gitu ya. Oke, it's komitmen from the top. Dan bagaimana kita mengejawantahkan. Karena komitmen sendiri sebetulnya sesuatu yang susah-susah gampang ya. Bisa gampang gitu diraih, bisa susah. Karena bicara trust gitu di situ. Saya berkomit ini, berinvestasi, tapi bisakah ini dilakukan dengan baik sesuai tujuan. Nah, saat itu beliau sangat berkomitmen bahwa teknologi is catalyst to accelerate. Bahwa kita memberi value creation kepada pelanggan, kepada stakeholder kita through technology. Dan satu lagi, sustainability dari organisasi, dari delivery service kita gitu ya. Itu terkait dengan people capabilities. Kalau kita capabilitiesnya tidak bergerak gitu ya, sistem tidak mendukung. Perubahan apapun ini akan sulit diikuti. Dan itu komit banget saat itu sehingga, oke, ini adalah kalau saya titik-titik gitu ya, yaudah. Titik ini kita mulai. Bahwa sebelumnya ada titik, banyak ya titiknya sekali lagi. Nah, saat itu apa sih yang ada di HL. Nah, kalau saya bilang juga bicaranya itu transformasi bukan melulu X to Y, yang dari yang jelek gitu ke yang baik. Nah, saya lebih senang melihat baik to great, good to great gitu ya. Jadinya transformasi itu dirasakan kalau perubahan dari yang sebelumnya itu berubah, itu konteksnya itu harus disesuaikan. Jadi, kalau saat itu sudah sesuai gitu ya, harus dilakukan improvement lagi. Nah, itu apa sih yang terjadi saat itu? Memang beberapa kondisi seperti, oh ya, HR dinilai secara unit gitu ya, kami reaktif, kemudian business as usual. Kita tuh kayak event organizer, kalau di celebrity, saya nyebutnya ya, kalau di meeting itu ada aja pain point dari stakeholder kita kayak, oh ya, reaktif sekali sih, kok ada slow ya, memenuhi kebutuhan kami sebagai stakeholder, dan lain-lain. Nah, yang kayaknya ini dirasakan, dan ini sebetulnya lesson-learn terbesar adalah kita harus always, always review on what we need to change. Segala hal yang mau kita ubah, kita cut, kita keep, kita accelerate, itu harus terus kita pikirkan setiap saat. Itulah transformasi, dan ini kami belajar sekali dari hal ini ya, karena pernah mengalami satu kondisi gitu loh, yang seperti digambarkan. Nah, kemudian perubahannya itu seperti apa? Sebetulnya kalau di teori-teori itu sudah banyak ya, kayak depurik, dan lain-lain. Kita memulai dari yang sifatnya transaksional, HR services. Kenapa? Karena itu langsung bersentuhan transaksi harian dengan employee experience ya, harian. Nah, kami memulai ini di sisi sini ya, ini ada personnel management. Kami benahi mulai industrial relations, kemudian HR transaction, seperti compensation benefit, rules, dan lain-lain. Kemudian bergerak ke human resources. Nah, improvement sudah mulai kami rambah juga ke dunia people development, pengembangan orang, ini pengfokus. Sekali lagi bukan sebelumnya itu nggak ada ya, tapi lebih ditingkatkan, lebih diimprove, lebih dienhance. Nah, kemudian ini bergerak ke yang sekarang gitu ya, more to human capital, di mana sekarang itu karena servisi, serana transaksi tadi kami juga sudah teknologi, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita fokus di sini. Makanya kemarin di HR award itu juga ada pergeseran ya di people development ke transformation gitu yang kita ikuti. Dan itu meaning besar buat kami ya, karena yang menjalan ini kan yang merasakan hari ke hari. Nah, people development yang dimaksud ini apa? Bahkan kami membuat Prodia Corporate University, like the engine to move people from X to Y gitu ya dalam hal people development. Nah, lanjutannya apa sih gitu ya? Kita pingin creating leaders from within itu juga baik. Nanti di Prodia tadi saya sebutkan kan, termasuk long life employment ya, karena saya dulu pernah di perusahaan Jepang gitu ya. Nah, ini juga panjang gitu perjalanannya. Bagi perusahaan yang long life employment, biasanya transformasi itu mengarah lebih banyak ke people development-nya. Agar ini nih yang semakin kita tuju gitu. Kemudian berikutnya, kita bertransformasi gitu ya. Nah, di present days ini ternyata bicara juga change. Nah, change ini terjadi di mana? Di healthcare industry saat itu ya, kita punya apa lagi sebelum COVID gitu, itu lagi tren juga bicara genetic testing. Nah, genetic testing itu apa sih gitu ya? Orang itu ternyata mau sehat, lebih sehat lagi. Bukan orang sakit, mau sehat gitu. Dan sifatnya lebih ke predictive, preventive, kemudian personalized dan participative. Nah, kalau bicara personalized, itu ternyata di Diomedis itu ada apa, test-test gitu ya, perkembangan ke dunia gen, langsung melihat gen. Jadi, contohnya Mbak Herning sama saya gitu ya, kita minum sama-sama sakit kepala, minum obat gitu kan. Belum tentu efektivitasnya sama, karena gen kita berbeda kan. Itu ada ilmunya sendiri, parmakok genomi, nutrisi tiap orang biar efektif gimana, itu beda sendiri. Kemudian, sekarang kayak Prodia kita punya test gitu, namanya skin and hair. Skin and hair test ya, itu untuk melihat kondisi kesehatan kulit lagi dari gennya. Itu sangat personalized gitu. Nah, kita lagi hit gitu ya, di Diomedis, eh datang COVID. Ya kan? Nah, COVID ini mengubah segalanya. Oke, tadi kita berfokus ya, personalize, dan anak-anak, di COVID ini kan balik lagi. Ya oke, kita jadi ngurusin juga nih, gimana nggak sakit gitu ya, gimana nggak tertular, dan lain-lain. Terus juga perubahan digital dan data driven, ini juga. Kalau sekarang ini semakin apa, terutama dengan adanya COVID ini, ya kayaknya semua online-online gitu kan. Nah, ini juga mengubah. Nah, perubahan ini harus disikapi oleh si suatu sistem maha besar yang kalau kita tidak menyiapkan dari hari ke hari, ini akan kita ke pontal-pontal. Ya kan banyak cerita perusahaan ya, yang bisa catch up, turun dan turun terus, bukannya bounce back gitu, kembali ke atas. Nah, itu. Nah, bagaimana nanti Prodia atau kami di HR menyiapkan sehingga apapun kondisi perubahan dengan transformasi yang sudah kita gawangi dari awal, ini dapat disikapi dengan baik. Nah, kemudian di dunia selain perubahan industri, di dunia, apa nih juga kalau kita browsing sekarang ya, skill, keluar, job, super job, digital job, COVID-19, post-COVID-19 skill. Ini banyak sekali bicara skill. Kemudian World Economic Forum dan lain-lain ini saya rasa banyak juga sudah pada familiar gitu ya, oh iya, bicara juga skill. Nah, kemudian kami di HR juga kan mikir ya, ini harus agile kita. Kita menyiapkan orangnya. Nah, kan ada yang menyiapkan orang, proses, teknologi, dan lain-lain. Harus agile. Dimulai dari tim kita sendiri dong di unit HR ya, atau human capital. Nah, agile. Bicara agile Prodia yang mempunyai corporate team waktu itu 2018 ya, sudah agility to create values. Jadi, ini blessing in disguise juga, walaupun itu juga sudah terencana ya, bahwa kita menyiapkan sebelum pandemik tiba. Artinya kita nggak pernah tahu di depan itu terjadi apa. So, you must do the transformation itu day by day. Jangan menunggu, oh nanti ada dorongan dari market nih, oh ini ada timpaan dari policy nih, external policy, dan lain-lain. We do it ourselves. Karena kalau dari situ kita bisa terlambat. Nah, ini terbukti kami 2018 mencanangkan agility to create values itu sudah jadi corporate team kami. Sehingga ya, bicara agility, dexterity, adaptability yang sekarang banyak kita dengar gitu ya, ya ini juga sudah dimulai prior ya, sebelum COVID-19. Nah, kalau dari, apa, dari, dari leader HR sendiri menyebutkan kalau agile itu sebetulnya apa sih benefitnya. Ini ada Sumpaya Gartner 2020. Nah, tim HR sendiri harus percaya gitu. Ketika kita menggawangi ya, ini kita harus percaya memang apa sih yang akan ditimbulkan dari agility. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa percaya bahwa increase speed itu tertinggi. Oh, kalau agile itu bicara speed. Speed is everything zaman sekarang ya kan. Orang nggak ada lagi yang maunya lambat-lambat. Speed, speed. Kemudian yang kedua improve quality dan ketiga cost. Bahkan cost itu yang ketiga di mata para HR leader ya. Artinya ini nih yang akan membawa kita terus-terusan untuk bisa rebound. Mau kondisinya lagi ketempa apa, rebound lagi. Ketempa apa, rebound lagi gitu. Dan ini kita bilik banget. Dan tugas maha besar ini kepada para praktisi HR harus diemban juga. Kita harus ambil bagian di sini secara proaktif. Untuk itu kami transformasi itu tipsnya tiga ya. Ini unit di kita sendiri. Satu adalah build strong foundation. HR itu kan sebetulnya ada generiknya ya. Kalau bicara employee experience. Oh ya, dari tahap hiring from retiring. Ini kan ada generiknya. Tapi bagaimana ini fit in dan membawa organisasi itu beda hal. Itu yang harus kita upayakan. Jadi pertama timnya. Di dalam tim ini bisa membuat fondasi-fondasi yang kuat. Kemudian kita harus alert dengan organisasi dan bisnis need. Kita ada dua ya. Organisasi secara operasional dan bisnis need-nya. Agar ini terus berkembang gitu. Kemudian yang tiga, HR juga harus bicara evidence-based kalau kita bikin program, mendeliver sesuatu. Ya orang jadi bisa lihat gitu ya. Tadi kan ada data-driven organization ya. Organization. Nah ini juga kita mau di HR sendiri juga kuat di situ. Bagaimana bukti-bukti transformasi kita juga harus dirasakan. And in numbers juga kelihatan gitu. Nah ini prosesnya bagaimana kami ya meng-encourage orang untuk transport start with our own team. Yang kedua, kita kerja keras. Involved in businesses. Tim di kami itu terlibat lintas fungsional. Kemudian ke jadi project team dan lain-lain. Walaupun di dalam timnya nanti jadi ada pembagian kerja lagi. Jadi itu sudah biasa. We agile from within. Jadi kita sendiri harus agile di tim di HR. Nah kalau itu sudah terbiasa, kita meng-encourage orang mudah ya. Kita menyuruh orang, kita pun tidak demikian. Nah itu kemudian yang bisa saya gambarkan ternyata transformasi dan kebutuhannya. Nah ini sedikit bicara terus apa sih yang dibuat gitu kan ya dari kiri ke kanan. Nah ini ada perubahannya. Karena bagaimanapun kita harus balik ke program HR sendiri apa, sistem apa yang dibangun. Nah dari kiri ke kanan ini, ini sedikit aja yang beberapa ya diantara semua mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini gitu ya. Kita mulai juga dari digital HR transformation. Sepuluh tahun tadi ya, nah kami baru on life harmony pro-deal human capital information system itu di tahun ini ya, awal tahun ini. So like manual things is not an issue for transformation. Orang kan kadang kami manual, banyak error. Jadi nggak bisa dong kami bertransformasi. Nah itu enggak. Karena banyak media lain yang bisa kita gunakan. Banyak tools lain. Nah ini syukur ke memang kami sudah membangun ini juga ya. Jadi ini digital semua transaksi sekarang sudah dilakukan digital. Nah bagi perusahaan yang memang sudah digital, ada lagi nih transformasi berikutnya ya kan. How to make use of it. Nah kami menggunakan harmoni ini ke depannya lebih tidak hanya transaksi tapi lebih juga nanti ke talent creation. Itu kan yang akan kita tuju berikutnya. Kemudian kami juga mengubah job and work design. Zaman sekarang ini ya ketika kemarin COVID itu ada ini kan ya, oh productivity menurun katanya. Kemudian kita freeze hiring ya kan. Nah kalau freeze hiring sementara kan kita pekerjaannya masih di jalan. Manpower planning kita tahun lalu harusnya masih di jalanin. And then how? Bagaimana values itu di create sementara kita ada resource yang harus ditahan. Nah ini kita membuat yang namanya dari singular job design menjadi multiple job design. Ini salah satunya. Kita mencreate juga orang yang banyak spesialis menjadi versatilis. Nah ini mungkin juga ada beberapa tapi ini konsep baru ya. Biasanya kita mengenang spesialis dan generalis. Nah ini ada versatilis. Itu dia kita strong masih ada pemfokusan tapi kita broad knowledge-nya. Sehingga kita kita melakukan sesuatu kita paham gitu loh. Nah ini pasti nanti detilnya itu kayak kami punya sharing PI, kami punya rangkap jabatan yang kami masukkan ke performance appraiser dan lain-lain itu secara teknis dilakukan. Nah kami juga mengupdate kompetensi. Jangan lupa kadang-kadang ini kamus kayak kamus keramat ya. Kalau kita di HR. Kalau ini diubah bikin PR-nya banyak. Ya kan? Kenapa? Karena nanti assessment berubah, training berubah. Nah tapi kalau nggak berubah resiko lebih besar. Ya kan? Nah kita nggak boleh lelah gitu. Akhirnya ini juga dirubah. Ketika ada yang di improve, ada yang baru. Berarti kan skillset SDM kita juga harus di upgrade. Dan ketika itu effort lagi nih. Tapi engine bekerja lagi gitu. That's agility. Agility nggak perlu yang harus sebesar apa. Dari yang kita buat hari-hari ini itulah agility gitu. Yang bisa dirasakan. Kemudian productivity ini juga. Jadi tadi ya selain teknologi harmoni gitu, job design berubah, kompetensi gitu, kami juga lakukan ini review productivity. Ini kenapa tadi saya cerita zaman COVID bilangnya pada menurun. Ya baik apa sih? Nah kami berencana memang punya digital logbook gitu ya juga. Tapi belum ini untuk tahun depan. Nah bicara productivity itu tiga hal. Bahkan kami udah punya ini sebelum COVID ya. Satu, harus ada disiplin. Yang kedua harus ada skill. Yang ketiga, mindset streamline. Nah kalau ini nggak jalan, diterpak COVID, kita pakai ukuran apa? Misalnya ada yang harus dirumahkan. kalau di Prodia nggak ya. Harus ada yang digabung organisasinya. Berdasarkan apa? Ini tools kita sudah siap. Method kita sudah siap. Nah tadi saya bilang transformasi nggak perlu ada bencana dulu. Ada harapan itu pun transformasi. Ada mimpi itu pun transformasi. Nah kemudian learning development ini sangat menarik Mbak Herning dan Mbak Mas semua ya. Ini engine kami mencetak SDM. Dan ini kami buat di awal. Di awal itu dibuat di setting memang untuk e-learning. Lebih banyak e-learning ya. Jadi ketika COVID menerpa, kami sudah terbiasa lagi. Kami sudah punya LMS-nya Learning Management System. Teman-teman juga sudah biasa mengakses pembelajaran gitu ya. Dan ini kami seriusi. Kami seriusi dalam arti ya mungkin kita nggak punya satu gedung sendiri. Terus ada namanya Prodia University gitu ya. Tapi kami bangga bukan gedung atau fisiknya. Tapi bagaimana ini digunakan untuk engine mencetak SDM tadi. Dengan modul-modul kami lengkapi. Kalau sebelumnya kami belum punya. Kalau bicara transformasi kita punya Diklat ya. Namanya Diklat Unit. Nah yang lebih banyak memang saat itu hard skill. Sekarang kita perlengkapi. Dan ini mencetak SDM-nya kami juga combine dengan formal education. Karena kami kan tadi banyak scientist, partner kami with doctors, mitra ya. Itu juga harus jadi apa, upskill-upskill terus. Dan ini engine-nya. Nah berikutnya juga wellness program. Nah karena kami bergerak di kesehatan gitu ya. Ya ini akan dikedepankan. Dan ini pun blessing juga. Di zaman COVID. Bicaranya wellness kan. Bukan aduh saya terkena COVID nih di tes. Lalu yaudah saya di rumah. Bukan itu lagi yang kita bicara. Jadi udah proaktif, sehat, lebih sehat. Ketika Prodia jualan itu keluar, ya kita harus jualan itu di dalam. Dan ini kami sampai punya mengetes juga ribuan karyawan untuk Prodia Nutrigenomics ya. Bagaimana gen mempengaruhi profil nutrisi, kemudian olahraga, asupan gitu. Sehingga ini ada lifestyle, health wellness lifestyle. So we start from beginning. Ketika ada COVID, tentu kita tambahkan tes-tes sifatnya COVID, serologi anti-SARS-CoV-2 misalnya. Tapi yang fondasi sehatnya kita sudah buat dari awal. Kemudian talent from within. Ini juga bagaimana tadi engine SDM itu harus juga terstruktur. Oke, talent spotnya gimana sih? Mengembangkannya gimana sih? Ini ada bicara dua. Ini old statement ya, bicaranya didu-dudi. Ini sering banget. Didik-duduk, duduk-didik. Yang namanya proaktif, belum dia duduk aja kita isi. Nah, itu transformasi. Jadi, kita shortage pimpinan, baru kita sibuk bikin program. Jangan gitu kan. Kita bikin, sehari-hari ke depan kita nggak pernah tahu. Nah, ketika ini sudah transformasinya kita tata, berjalan, sohantaman apapun, kita secara aja dapat menanggapi, menghadapi. Nah, ini juga tadi banyak laboratory skill lab, karena aku jangan-jangan di Prodia itu belajar semua ya, kacamatanya tebal semua gitu kan. Enggak. Kita mau create bahwa Prodia juga fun place to work. Jadi, tempat yang fun juga loh. Kami punya cerita di pandemi, kami membantu donasi buat para outsourcing, misalnya kami kencang sekali tematik, communication, apalagi saat sekarang. Jadi, wellness, digital yang lagi sekarang, dan happiness itu juga kita canangkan. Nah, kemudian itu semua sedikit ya. Tadi saya berikan contoh apa sih yang kita deliver, yang sebenarnya lebih ke proaktif ya. Kalau reaktifnya tadi yang terkait COVID-COVID gitu. Nah, ini semua menciptakan Prodia yang seperti apa? Nah, tadi disebutkan kan corporate time-nya agility to create values. Nah, values ini apa aja yang akhirnya bisa dirasakan? Satu, kita harus tanya sama customer dong. Nanti, oh ya Bu Ida ini cerita kayak gitu, jangan-jangan teori depurik dicomot gitu kan. Ya, kita tanya customer kita from top gitu ya, kiri, kanan, bawah. Gimana rasanya? Waktu kita transformasi kan ada evidence base-nya dong. Orang merasakan apa sih? Kalau ada kritikan, ya silahkan. itu untuk perbaikan berikutnya gitu. Nah, kita tahu, kita punya kaca, kita punya barometer, jangan lupa tanya voice customer kita. Ini tidak hanya buat customer eksternal, biasanya kita lupa tanya yang di dalam. Kemudian, contoh responsif kami lainnya. Nah, ketika COVID-19 ini, kami bukannya lab yang sangat ahli di infectious disease yang, oh skill-nya udah ada gitu. Enggak. Kami harus menguasai skill baru, nge-swap itu ada skill-nya, ya kan. Biasanya kan ini dokter THT. Nah, Prodia isinya kan bukan dokter THT ya semuanya. Nah, ini dilatih. Udah bayangkan kalau melatih Prodia itu kan sabang sampai Maroke gitu ya, bukan satu tempat. Kalau satu tempat enak ya. Dan kita mau delivery values kita kan sama gitu di tempat manapun. Nah, ini butuh respon juga karena kami sudah punya ProU, kami sejual mekanisme, ini jauh bisa lebih ejal dan cepat. Nah, ini juga Prodia yang terus berkembang dengan sekian banyak klinik gitu ya. Nanti juga ada apa tuh rencana buka lagi. Itu harus ada gimana orang memenuhinya gitu kan. Nah, kami sudah punya tadi program-program kan untuk pengembangan orang. Nah, nanti akan dipetik dari sini. Oh, siapa yang menduduki kepala cabang dan lain-lain. Itu kita sudah harus siap. Kemudian ini juga kalau ini bicaranya outcomes dong ya. Kalau tadi di HR ini dia outcomes. Outcomes-nya apa sih? Kalau kita melihat laporan keuangan, mengagumi satu perusahaan. Percayalah dibalik itu ada transformasi besar dari hari ke hari yang dilakukan seluruh komponen organisasinya. Kadang-kadang saking busannya kita lihat, ah Prodia gitu. Memang udah juara satu, merem aja langsung datang orang Prodia gitu kan. Tidak semudah itu ya. Banyak cerita disalib-salib. Banyak cerita tidak responsif. Banyak cerita juga perusahaan up jadi down gitu kan. Karena tidak aja. Nah, kita di 2009 ini sangat bagus gitu ya. Bagaimana 2020? Ingat tadi Prodia punya outlet ya. Saya rasa yang COVID-19 ini semua yang punya outlet itu ada down-nya kan. Ada masa down-nya kan. Bagaimana industri, food industry misalnya. Saya nggak pernah membayangkan tadinya fast food itu tuh industri yang orang butuh makan semua. Eh, kena COVID gitu ya. Langsung juga ngedown. Dan semuanya bagaimana agility kita merespon. Itu yang penting. Dan kita di sini bersyukur. Puji Tuhan juga. Alhamdulillah net income kita. Marjin juga ada pertumbuhan. Ini sangat sulit. Dan kita lihat gini, ada engine yang bekerja gitu loh. Bukan hanya, oh ya karena Prodia udah hebat duluan. No. Ini ada engine yang bekerja. Nah, challenge ahead itu apa sih? ke depannya gitu kan. Nah, kalau ke depan. Ingat tadi accelerate. Mohon maaf, Weda. Udah 20 menit mungkin bisa. Oh, oke. 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 Sedikit lagi bagaimana accelerate terhadap digital. Memprediksi future skill gitu ya. Kemudian selalu kita mereview apa yang di-review dari ini kita, proses kita. Kemudian ini saya titip juga continuous transformation itu the key to growth in uncertain times. Bukan hanya survive, tapi growth ya. Itu kan beda. Kemudian ini terakhir, samari saya terhadap transformasi khususnya di Prodia. Ini tipsnya adalah form your team gitu. Kemudian prepare the engine ya dengan baik gitu. sehingga sifatnya nanti bukan reaktif, tapi lebih proaktif. Kemudian always link dengan bisnis did. Dan sekarang ada healthy, competent, productive, dan happy. Biasanya healthy kurang masuk nih. Nah, sekarang ada healthy. Itu mungkin dari saya ya, Mbak Herning. Terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih, Bu Ida. Presentasi yang sangat komprehensif, walau hanya 20 menit ya, Bu. Isinya luar biasa. Saya yakin teman-teman, Bapak, Ibu, peserta seminar sore ini, webinar sore ini sangat banyak masukan dan insight yang luar biasa dari presentasi Bu Ida tadi. Dan mungkin sudah ngantri nih banyak pertanyaan di kolom chat Q&A. Oke, dengan presentasi yang sangat komprehensif tadi, mungkin kita akan minta Pak Moneni mengelaborasi, menjelaskan lagi apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ida tentang bagaimana komitmen CEO, apakah memang harus seperti itu ya, Pak. Kalau transformasi di HR itu, kalau ada komitmen di CEO itu pasti akan berjalan dengan sangat baik gitu. Lalu, bagaimana sangat agile-nya HR di Rodia. Mungkin layar dan waktu saya persilahkan ke Pak Moni untuk lebih mengelaborasi apa yang disampaikan Bu Ida. Moga, Pak, 20 menit waktunya. Terima kasih, Mbak Herning. Selamat sore, Bu Ida, dan juga Bapak-Ibu yang telah hadir di diskusi kita pada sore hari ini. Jadi, penyajian saya pada sore hari ini menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ida apa yang terjadi di Prodia. Dan ini sebetulnya hal yang menarik. Kenapa? Karena saya yakin semua yang hadir di sini pasti tahu apa Prodia. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu kalau Prodia itu sudah TBK. Dan tadi disampaikan sudah TBK selama beberapa tahun terakhir. Dan saya juga sudah cek pertumbuhan usahanya, labanya. Yang paling gampang, dividen. Saya lihat dari TBK 2016, kemudian 2017 sudah memberi dividen. Dan 2019 dividennya double. Jadi, ini adalah satu indikasi bahwa perusahaan bertumbuh dengan baik. Karena apa? Karena bisa memberikan dividen bagi pemegang saham. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Ida bahwa pertumbuhan usaha yang baik, perusahaan yang bagus, itu sebetulnya juga ada peran HR di situ. Saya sudah lama sekali tidak menggunakan jasa Prodia. Sehingga saya sekitar 10 tahun yang lalu sebelum saya berangkat ke Belanda untuk MBA saya. Tapi yang saya ingat, pelayannya sangat profesional, sangat cepat. Jadi, happy lah sebagai customer. Nah, ini yang sebetulnya menunjukkan bahwa di balik pelayanan itu ada peran HR. Nah, tapi tadi disampaikan oleh Bu Herning, Sorry, Bu Ida, bahwa perusahaan tidak berhenti atau tidak puas sampai di situ. Tapi terus melakukan transformasi. Nah, presentasi saya hari ini, saya berjudul SR Transformation, Finding the Path at a Close Route. Ini sebetulnya dasar utamanya dari artikel yang ditulis oleh Dave Ulri. Tadi Bu Ida sempat singgung. Judul yang ditulis di jurnal Asia Pacific Journal of Human Resource. Jadi, bagaimana HR itu harus selalu bertransformasi dan memang dikatakan tadi, itu tidak pernah berhenti. Jadi, setelah melakukan transformasi, nanti harus terus melakukan hal-hal yang lain. Oke. Nah, sebetulnya, kenapa sih sebetulnya HR ini harus melakukan transformasi? Sebetulnya sudah ada pertanyaan ini sejak lama. Kenapa HR ini harus ada? Banyak, sudah sejak lama, eksekutif, manajemen itu, top manajemen, seringkali mempertanyakan, HR ini apa sih pentingnya? Bahkan ketika ada unit yang perlu dilikudasi, barangkali mereka berpikir, oh, HR saja. Tidak ada manfaatnya buat bisnis, barangkali. Nah, ini isu yang memang sudah sejak lama. Nah, tapi di balik isu tersebut, sebetulnya, top manajemen itu adalah pertanyaan yang retorik. Artinya apa? Artinya, mereka sebetulnya tahu bahwa HR itu punya peran. Cuma memang mereka berharap lebih, berharap banyak terhadap HR people, HR professional, HR department. Nah, ini yang disebut dengan love-hate relationship. Jadi, Peter Capelli, kalau saya nggak salah, ini seorang profesor di Wharton Business School, mengatakan bisnis people sama HR ini punya love-hate relationship. Jadi, di satu sisi mereka mengakui peran HR, mereka sangat happy bahwa ada HR yang mensupport, mendukung tugas-tugas bisnis operasional. Tapi di sisi lain, mereka juga membenci HR. Karena apa? Karena mereka punya ekspektasi yang jauh lebih tinggi. Jauh yang seringkali memang membuat HR itu harus lari lebih cepat. Nah, kita sudah sering dengar isilah ini, VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, ini sebetulnya sudah terjadi sejak lama juga, paling tidak 50 tahun terakhir. Dan memang kondisi ini membuat isu-isu HR ini menjadi lebih penting bagi organisasi, bagi perusahaan. Saya lanjut dulu. Nah, ini saya nggak tahu apakah ini good news atau bad news. Jadi, di sebuah survei pada tahun 2004 yang dilakukan terhadap para CEO, ternyata tantangan yang paling utama, tantangan nomor satu itu adalah terkait sama human capital. Jadi, ini sebetulnya menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya HR. Kenapa? Karena isu yang dianggap, yang menjadi tantangan utama, yang dianggap oleh para CEO adalah human capital issue. Jadi, bukanlah mengenai market share, bukanlah mengenai operational excellence, bukanlah mengenai customer satisfaction, atau apapun lah di luar hal-hal yang lain. Betul, yang lain-lain itu juga tentu penting. Tapi ternyata yang top one, top one-nya itu adalah human capital. Nah, lebih jauh lagi ternyata isu-isu yang dibahas di board level, jadi katakanlah di dewan direksi, itu kan mereka sering rapat, sering bahas isu-isu strategik. Dan yang menarik di sini adalah sekitar sepertiga dari isu yang dibahas di board level, di level direksi, itu ternyata adalah isu-isu yang terkait dengan HR. Bapak-Ibu bisa bayangkan bagaimana pentingnya HR akibatnya. Kenapa? Karena sepertiga isu itu yang dibahas adalah isu-isu HR. Mengenai session planning, mengenai executive compensation, mengenai culture, organizational capability, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya membuat teman-teman HR ini, dan juga HR department sebagai satu unit, berada dalam satu posisi yang sangat baik. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa ini posisinya sangat strategis. Tapi di sisi lain, ini posisinya sangat riski. Kenapa? Karena akhirnya ekspektasi terhadap HR sangat tinggi. Balik lagi tadi, love-hate relationship. Jadi, bahwa eksekutif itu menganggap HR, mereka sebetulnya tahu bahwa HR itu penting. Tapi kadang-kadang mereka kesel karena merasa kurang disupport atau HR ini masih lebih banyak administratif. Nah, tadi yang sudah disampaikan Ibu Aida menunjukkan bahwa HR di Prodia itu proaktif. Dan saya cukup happy, dan memang secara simple, percaya bahwa memang itu terjadi. Kenapa? Karena bottom line-nya gampang. Bottom line-nya dilihat saja di bisnis risal. Seperti itu yang saya sampaikan tadi, Ibu Aida juga sampaikan pertumbuhan net income-nya yang memang tetap bertumbuh. Seperti itu. Nah, ini bicara mengenai beberapa mitos masa lampau mengenai HR dan apa yang harus HR lakukan di masa kini. Jadi, beberapa tadi sudah disinggung oleh Ibu Aida, misalnya, ROI tadi misalnya. Jadi, HR itu mungkin dulu tidak mementingkan yang namanya angka. Jadi, mereka lebih kepada event. Tadi disebut sebagai event organizer. Yang penting tidak bikin kegiatan, bikin aktivitas. Nah, saat ini tadi, Ibu Aida sudah sampaikan, adanya ROI misalnya, return on investment. Barangkali Bapak-Ibu yang terkait di bidang HR, sudah ada yang menghitung misalnya return on training investment. Jadi, tiap kali melakukan training itu, return-nya kepada perusahaan berapa. Jadi, bukan sekedar cost-nya, tapi dianggap dihitung juga sampai ke return-nya. Nah, ada beberapa mitos yang lain juga, misalnya termasuk HR professional go into HR because they like people. Betul bahwa hampir pasti orang-orang di HR ini, mereka orang yang memang suka berhentrasi dengan orang lain. Tapi, itu saja tidak cukup. Bahkan, HR kadang-kadang berada dalam satu posisi yang harus tough. Jadi, kalau saya tidak salah tadi di presentasinya Bu Aida, ada yang bicara mengenai mendisiplin. Nah, ini kan butuh orang-orang yang tough untuk mengawal kebijakan perusahaan. Yang lain-lain, Bapak-Ibu bisa baca sendiri. Jadi, saya tidak bacakan satu persatu atau bahas satu persatu. Saya pikir hanya beberapa yang saya anggap penting. Nah, ini juga. Di masa lampau, HR customer are the employees in the company. Jadi, HR berpikir bahwa customer yang mereka adalah karyawan di dalam perusahaan. Dan ini yang menarik, kalau saya tidak salah tangkap, tadi Bu Aida sempat singgung, orang HR pun juga bertanya kepada customer. Customer-nya bukan karyawan, bukan hanya karyawan saja, tapi juga saya yang menggunakan jasa Prodia, Bapak-Ibu yang menggunakan jasa Prodia ke lab, ditanya, apa yang mereka inginkan dari pelayanan di Prodia. Karena apa? Karena harus outside-in. Nanti saya bahas di slide berikutnya. Jadi, bukanlah inside-out. Oke, sekali lagi saya tidak bahas semuanya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan dalam sesi tanya-jawab. Saya pikir lebih menarik. Nah, ini pilihan-pilihan yang dapat dilakukan ketika melakukan transformation. Jadi, apa yang sudah Bu Aida sampaikan tadi, sebetulnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini sebenarnya bukan lagi sekedar di service. Jadi, kalau bicara mengenai framework ini, jadi ada konten sama proses. Jadi, konten fokusnya dibagi menjadi service atau market, sementara proses puzzle dan misteri. Jadi, kalau service itu bicara mengenai SR function, basic atau traditional SR services. Jadi, mengenai compensation, mengenai peril, mengenai cuti, dan sebagainya. Itu adalah service. dan itu adalah di puzzle bagaimana SR menyefisiensikan, sorry, bahasanya mungkin, meningkatkan efisiensi dalam SR services-nya. Jadi, itu yang membuat perusahaan-perusahaan banyak meningkatkan jasa layanan kepada karyawannya. Jadi, kalau mau cuti dulu, nggak pakai sistem digital misalnya, sistem informasi, harus bikin surat, kemudian kasih ke atasan, atasan bikin surat lagi, kasih ke SR, masih manual. Sekarang harus pakai sistem online misalnya langsung, begitu dia klik permulaan cuti, langsung ke atasan, dan itu langsung ke SR misalnya. Dan sebagainya, itu contohnya. Nah, saya bisa katakan banyak perusahaan-perusahaan besar, ini di sini sudah lewat. Jadi, service yang puzzle ini, yang sifatnya lebih ke arsitek, mendesain sistem SR, itu sudah lewat. Nah, yang mungkin, kalau menurut Ulri, ini yang seringkali terlupakan memang peran SR yang fokusnya sebagai misteri. Tapi, sebetulnya, kalau dari pemaparannya Bu Aida, tadi sudah disinggung juga, bahwa ini sebenarnya peran SR itu juga sudah menjalankan sebagai prosesnya fokus yang dimisteri. Jadi, melakukan inquiry. Jadi, semacam seorang antropolog yang melakukan riset, penelitian, ingin mencari tahu apa yang terjadi di suatu suku, misalnya. Karena kita tidak paham, suku ini kok punya culture yang berbeda, punya ritual, punya adat istrihat yang kita tidak mengerti. Nah, makanya SR harus jadi seorang antropolog yang mencoba menangkap fenomena yang dia amati, dan kemudian mencoba memberi meaning. Dan, kalau misalnya fokusnya di inside out, maka, balik lagi, SR hanya akan fokus bagaimana meningkatkan sistem-sistem SR. Tapi, kalau dia pendekatannya adalah outside-in, jadi, dari customer yang dilayani, maka seperti yang disampaikan oleh Bu Aida, bertanya, jadi bukan hanya kepada karyawan, tapi kepada customer bisnis. Apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka expect? Dan, tadi Bu Aida sempat singgung mengenai pembaharuan atau updating kompetensi. Misalnya, saya lihat tadi ada sesuatu yang relatif sama digital innovation, seperti itulah. Nah, ini sebetulnya kan muncul bukanlah kenapa dari inside out, tapi harapan customer. Customer itu harapannya apa, sehingga Prodia itu butuh orang-orang yang seperti apa. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Prodia sebenarnya juga sudah bergerak ke arah yang fokus ke market dan sudah menjalankan misteri. Ini yang menurut saya perlu diberikan apresiasi, SRD Prodia. Kenapa? Karena, sekali lagi saya kata-kata tadi, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang fokus di puzzle, mendesain sistem dan sebagainya, yang sifatnya lebih ke mendesain struktur, tapi lupa atau jarang menginvestasikan untuk yang misteri. Jadi, lebih banyak sifatnya itu semacam apa ya, katakanlah mencari makna, mencari meaning, kemudian sehingga nanti ketika bicara dengan top management, itu HR bisa memberikan insight. Seperti itu. Jadi, harus dekat dengan orang bisnis, operation. Kalau saya lihat, dengar tadi Bu Aida bicara mengenai tes genetik, skin, whatever. Ini sebenarnya kan menunjukkan bahwa Bu Aida masih buat orang HR, tapi paham mengenai operation perusahaan, bisnis perusahaan. Nah, ini yang memang menurut saya, kalau saya lihat dari teman-teman HR, yang masih banyak, yang masih kurang. Jadi, bahwa kita harus jago bagaimana desain sistem kompensasi, organization development, desain, dan sebagainya, tapi jangan lupa bahwa kita juga perlu upgrade business knowledge. Jadi, kalau kita di sektor kesehatan, memang harus kesehatan. artinya yang terkait dengan bisnis perusahaan. Ini yang, saya lihat, Pro Dia sudah bergerak ke sini. Nah, tadi Bu Aida sempat sampaikan kompetensi yang dibutuhkan, ini sebetulnya kompetensi yang dibutuhkan oleh HR, sebetulnya. Jadi, bukan lebih kepada karyawan perusahaan secara umum, tapi orang HR. Nah, apa sih strategi positioner? Nah, itu yang tadi saya katakan, mindset-nya harus diubah dari inside out menjadi outside in. Artinya apa? Artinya, HR harus paham apa yang terjadi di lingkungan organisasi. Bisnis-bisnis informasi seperti apa. Tadi sudah disinggung mengenai COVID. Barangkali COVID nanti selesai, akan ada isu lagi yang mana. Dan macam-macam lah. Barangkali 20-30 tahun kemudian, ketika penduduk Indonesia sudah mulai bergeser, yang sekarang kan kita mengalami bonus demografi, jadi usia angkatan kerjanya yang sangat dominan, tapi barangkali 30 tahun kemudian, penduduk kita barangkali akan lebih banyak yang usia aging, aging population misalnya. Tentu saja kebutuhan untuk lab kesehatan, tes-tes yang itu pasti akan berbeda. Kalau tadi bicara mengenai sehat dan lebih sehat, tapi untuk yang usia lebih senior, senior citizen, itu tentu saja akan punya kebutuhan yang berbeda. Sehingga ini perlu disiapkan. nggak bisa nanti setelah mendekati itu atau sudah terjadi, baru SR siapkan. Nggak bisa. Jadi, tadi disampaikan Buaida, SR harus proaktif. Jadi, tetap mengawal apa yang berjalan pada saat ini, tapi juga tidak lupa untuk menyiapkan di masa yang akan datang. Yang lain-lain, saya pikir kurang lebih sudah sangat familiar, capability builder, capability builder, jadi menyusun organisasi structure, kemudian change champion, saya pikir teman-teman pasti sangat familiar dengan ini. Teknologi proponent, menggunakan teknologi. Tadi saya disampaikan bahwa di 2010, CEO sudah menjalan mandat, jadi teknologi dan people. Nah, ini sebetulnya kalau buat saya teknologi mobile ini adalah dua sisi mata uang. Artinya apa? Teknologi nggak mungkin dibiarkan hanya disiapkan tanpa menyiapkan orangnya. Dan orang juga harus disiapkan dengan menggunakan teknologi. Jadi nggak bisa hanya menggunakan apa yang sudah ada. Karena tadi disampaikan persaingan cukup intens, market share tadi berubah-ubah seperti disampaikan Bu Aida. SR renovator, integrator itu tadi ya SR harus bisa menjadi tidak sekedar integrator, tapi integrator, unit-unit yang ada. Dan ini yang penting buat para profesional SR, ini diharapkan para profesional SR ini adalah orang-orang yang kredibel aktivis. Artinya apa? Artinya kredibel itu Bapak-Ibu tahu lah, dapat dipercaya, trustable, punya komitmen. Nah, tapi juga jangan lupa harus juga aktivis. Artinya apa? Artinya orang-orang SR ini harus speak out, jadi harus loud. Jadi nggak bisa silent. Ini banyak orang SR kadang-kadang kalah, vokal gitu ya dibanding teman-teman yang ada di operation, marketing, dan sebagainya. Nggak bisa. harus aktif. Jadi harus punya program-program yang ada dan juga harus menjadi partner bagi para line manager. Kalau Pone, waktunya sudah kalau bisa dipesikat. Ya, slide terakhir. Saya hanya mengambil kutipan dari Dave Ulrich. Jadi intinya dia mengatakan SR should be defined not by what it does, but by what it delivers. Jadi bukanlah kepada SR itu harus dinilai atau di-define berdasarkan apa yang dikerjakan, aktivitasnya tadi, tapi apa yang di-deliver. Artinya apa? Tadi balik lagi bottom line di bisnis. Ketika bottom line-nya itu positif, itu ada peran SR. Dan ketika bottom line perusahaan negatif, itu SR juga harus mengalami tanggung jawab di situ. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak Herning. Saya kembalikan ke Mbak Herning. Terima kasih. Terima kasih Pak Mone untuk elaborasi paparannya dengan apa yang dipaparkan Bu Ida tadi. Sangat tajam, makin mempertajam apa yang disampaikan Bu Ida. Tadi yang menarik dari yang disampaikan oleh Pak Mone adalah ternyata ada rasa cinta, benci antara manajemen atau top manajemen terkait dengan HR ya Pak. Jadi ternyata walaupun sepertiga dari isu dari rapat-rapat atau yang dibahas oleh top manajemen, walaupun yang sepertiganya adalah yang dibahas adalah HR, tapi tetap ya manajemen merasa ada banyak tantangan di manajemen ini untuk menempatkan HR sebagai posisi yang strategis dalam bisnis mereka. Lalu ada poin menarik juga yang tadi disampaikan oleh Pak Mone adalah bahwa orang HR itu juga harus orang bisnis ya Pak. Jadi orang HR juga harus paham bagaimana tren bisnis ke depan, apa sekarang yang sedang terjadi, bagaimana HR bisa mendirik bisnis, dan juga bahwa orang HR juga harus kredibel aktivis. Jadi aktivis yang kredibel, trust, tidak boleh silent ya Pak, harus bicara loud, bicara-bicara dengan lantang tentang perubahan-perubahan ke depan. Mungkin sebelum masuk pertanyaan peserta, sudah banyak sekali, Pak ini sudah ngantri, Ibu Ida pertanyaannya banyak nih Ibu Ida, rame hari ini, sehari-hari ini luar biasa. Tapi sebelum masuk ke peserta, mungkin saya karius nih Ibu Ida. Pertanyaan saya adalah, Ibu Ida sampaikan bahwa komitmen CEO itu sangat tinggi, komitmen CEO Prodia sangat tinggi, terkait dengan transformasi, transformasi bukan hanya teknologi, tapi juga di SDM. Saya ingin tahu, apakah dalam pengalaman juga perjalanan Ibu Ida sama ini mengelola HR juga. Mungkin ini yang membuat Prodia agile berubah di HR-nya dan juga di bisnisnya, itu karena komitmen yang tinggi dari CEO. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Mone juga bahwa tuntutan tantangan kita manajemen saat ini adalah tadi komitmen yang kurang dari manajemen terhadap HR itu sendiri. Bagaimana Ida menjawab pertanyaan saya ini? Terima kasih Mbak Herding, terima kasih juga Pak Mone tadi apa paparannya terkait top level komitmen ya. Ini kalau kita sudah dapatkan sebetulnya ini 50% pekerjaan HR sudah dapat Mbak Herning. Jadi it's halfway there sebetulnya. Tapi masih ada 50%-nya lagi dan itu masih panjang. Bisa jadi nanti komitmen sekedar komitmen atau wacana belum sampai ke tujuan. Nah ini sangat penting kalau di Prodia sendiri karena memang sudah vision-nya ke situ misi kami juga kan salah satunya untuk si dia yang bergabung di Prodia itu sangat menggambarkan concern to people-nya. Dari situ saja sudah terlihat dan Ibu CEO ini berupaya untuk mengejauh antahkan dalam komitmen. Nah komitmen ini yang saya rasakan ya akhirnya oke kayak waktu itu saya ingat banget Sua sampai meliput ya judulnya aja sampai ingat sampai sekarang Prodia tidak pernah ragu berkomitmen dalam pengembangan SDM. Saya sampai ingat Mbak Herning Sua menuliskan headline-nya itu dan itu boleh aja kita baca oh ini kayak jargon atau apa kalau saya yang menjalani kita yang menjalankan di Prodia itu berasa kenapa? Karena ini kan butuh investasi ya transformatif busuk investasi gak hanya bicara investasi apa rupiah loh ya bahwa membentuk tim kemudian tim ini dialokasikan sekian banyak orang praktisi-praktisi HR-nya dikembangkan that's investment gitu tidak hanya bicara apa rupiah nah gaming kalau tip saya sih lebih ke makanya tadi HR itu harus financially atau data minded juga gitu ketika bikin program makanya kalau di Prodia terbiasa mbak ke bisnis jadi misalnya waktu kita mau set up human capital information system atau Prodia university itu kalkulasi di depannya sudah ada baik secara ROI maupun ROA biasanya kalau orang HR itu biasanya return on value bukan ROA ROFI jadi bisa return on values karena bicaranya mungkin tadi gak data minded gitu ya bicaranya values-nya bikin orang pintar loh kalau bikin corporate university values-nya bisa kita nanti punya kepala cabang yang bagus loh that's not numbers ya kan nah itu harus dikalkulasi gitu karena kalau gak nyiapin orang ini loh angkanya nah itu kelihatan dan kita terbiasa dengan itu ketika kita paham ya bahwa human capital itu juga namanya capital ya jadi ada investasi juga di dalamnya gitu jadi komitmen ini yang terpenting 50% HR-nya sendiri juga harus apa mumpuni dalam bisa memaparkan apa sih return Anda gitu ya baik secara value walaupun investmentnya nah kalau perjalanan saya di karir-karir sebelumnya ini beda-beda ada yang sangat tajam gitu ya komitmennya oke masih ada 70% kerjaan HR gitu ada yang setengah ada yang itu beda-beda jadi beda konteks beda culture gitu ya tapi ini sangat penting kalau kita sudah pegang jangan dibalik ya kalau kita gak punya komitmen gimana dong kita gak bisa top level gak komit nih kita gak bisa transformasi nih transformasi itu sekali lagi gak harus sebesar-besar apa ya menggerakkan organisasi kita secara HR profesional kan punya metodologis punya sistem yang bisa di create jadi ranah itu kan ranah kita gitu untuk semakin kreatif semakin membuat agile gitu itu mungkin Mbak Herning dari saya ya terima kasih Ibu Ida tadi mungkin bisa disabung ke Pak Mone ya Pak tadi sampaikan Ibu Ida bahwa 50% komitmen dari top level atau CEO sudah 50% dari pekerjaan HR untuk bisa lebih agile membangun HR yang agile tadi Bapak sampaikan bahwa tadi kan sepertiga isu itu kan yang disampaikan oleh top level adalah tadi terkait HR nah masalahnya gini Pak mana duluan sih Pak yang harus dibangun gitu ya Pak ya top levelnya dulu atau ininya dulu Pak HR yang tadi kredibel aktivis gitu ya yang bicara dengan lantang tentang perubahan yang harus dilakukan perubahan perubahan di dalam perusahaan mungkin Bapak bisa sampaikan gini Pak ya jadi ini menarik ya Mbak Herning dan Bu Ida ya kalau menurut saya gini kalau bicara mengenai komitmen kalau Mbak Herning tanya atau Bu Ida juga pengalaman sebelumnya gitu ya sebelum Prodia gitu ya kalau bicara dengan top management di board level gitu ya wah pasti mereka komit tuh ditanya pengembangan SDM oh iya harus gitu kan talent iya harus gitu ya nah tapi kalau kita bicara mengenai anggaran ya mengenai angka nah mengenai program ya tadi Bu Ida sudah sampaikan ya membangun satu learning management system misalnya nah itu kan kalau bicara uang nah ini sebetulnya yang paling gampang dilihat ya nah ini seringkali ketika bicara uang kenapa karena di dalam perusahaan itu ada yang namanya opportunity cost kan artinya apa ketika ada anggaran HR mengajukan dana sekian untuk program-program HR tentu saja top management akan bertanya ya kalau saya invest untuk program HR sekian miliar tahun ini misalnya kemudian impactnya buat bisnis apa ya dan ini yang seringkali tidak bisa dijawab HR dengan numbers tadi ya oke kebanyakan orang HR dan memang itu tantangannya sebetulnya ya memang betul ada tantangan dibanding marketing dibanding operation kita di HR lebih challenging kenapa karena tadi nggak mudah untuk mengangkakan tapi mau nggak mau harus tetap kalau kita bicara dengan top management bicara dengan management pasti UUD ujung-ujungnya duit kan ya dan disitulah pertarungan komitmen yang sesungguhnya jadi kalau ditanya komitmen iya komit gitu tapi kalau bicara mengenai angka ya waduh ya itu bisa misalnya kami di lembaga management pernah membantu sebuah perusahaan swasta ya sangat besar ya untuk assessment ratusan manager ya kita juga kaget perusahaan keluarga sudah besar gitu ya dan assessment itu nggak murah gitu untuk manager level dan itu menunjukkan bahwa komitmen yang disertai uang tadi gitu nah saya nggak tahu bagaimana dinamika si SR director itu meyakinkan si owner atau si presidirnya gitu ya nah ini yang menunjukkan bahwa komitmen itu bisa diukur dari angka nah kemudian apa hubungannya dengan credible credible activist tadi nah ini yang juga orang SR apa ya ibaratnya ketika fight gitu ya harus aktif gitu jadi jangan hanya oh nggak bisa kita fokusnya untuk tahun ini ke pengembangan laboratorium misalnya ya nah kemudian orang SR yaudah pak nggak apa-apa deh silahkan kita bisa tunda kompet tahun depan nggak bisa harus aktif dan harus meyakinkan dan harus loud tadi saya bilang harus loud bahwa ini adalah demi perusahaan juga tapi harus juga disertai dengan tadi impactnya harus terukur ya jadi nggak bisa sekedar oh ini buat agar orang-orang kita lebih pintar pak gitu kan nah pintarnya itu kemudian buat perusahaan apa impactnya gitu ya apa ukurannya apa nah ini yang apa buat saya harusnya teman-teman di SR apa katakanlah harus lebih mendalami di aspek ininya ya jadi bagaimana mengukur apa impact ke bisnis ya semua program SR satu kedua juga tadi dari sisi kompetensinya harus kredibel kredibel aktivis tadi jadi harus loud harus nggak kalah gertak sama teman-teman kita yang ada di unit lain kadang-kadang kan teman-teman ya namanya apa pembahasan agara pasti seperti itu ya nah itu yang menurut saya harus lebih inilah orang rasa harus lebih confident untuk itu ya terima kasih Pak ini memang bahasan sangat menarik kebetulan juga bahan yang disampaikan oleh Ibu Ida juga sangat menarik dan Pak Maune juga mengelaborasi dengan sangat tajam makanya nih Pak pertanyaan dari peserta itu udah ngantri nih Pak ada pertanyaan untuk Ibu Ida bisa dijelaskan kembali nggak sih Bu tentang posisi antara spesialis dan generalis itu gimana sih Bu mungkin peserta ini pertanyaan pertama menanyakan gimana caranya tadi mengubah tadi kan Ibu sampaikan ada single single skills gitu dengan multiple skills gitu mungkin Ibu bisa jelaskan lebih jauh lebih jauh terima kasih tadi dari terima kasih ya pertanyaannya jadi ini dari siapa tadi Mbak ya itu ya kiri tidak ada namanya ini terutama ketika COVID-19 ini datang ya jadi kalau sebelumnya memang pencetus perubahannya ini teknologi yang kita biasa dengar Puka gitu ya sekarang saya bilang nggak cuma Puka tapi Pukarona jadi ada coronanya di belakangnya nah itu memunculkan tadi ya persatilis tadi di tengah-tengah nah kalau kita mengenal spesialis generalis ini ada beberapa studi sebetulnya bukan hanya dari saya maksudnya kami gitu ya mengeluarkan konsep ini tapi kami mengejawantahkan karena spesialis generalis di Prodia kan kebanyakan memang ada pakem-pakem pekerjaannya ya spesialis di mana di mana gitu tapi kalau misalnya dia bekerja di satu unit cabang kami kan nggak semuanya cabang besar gitu kan ada juga cabang-cabang kecil gitu outlet kecil nah itu orangnya sebetulnya satu jabatan dia bisa mengerjakan beberapa function jabatan ya kan nah itu satu itu udah terbiasa sebetulnya kalau di Prodia nah kami punya namanya singular job design singular satu pekerjaan itu satu job desk jadi kalau di Prodia sebetulnya job desknya banyak banget ya satu pekerjaan satu job desk nah kesini-sini ketika covid gitu ya ini ada freeze hiring tadi saya cerita lalu ada apa apa bahkan bukan di freeze ada yang di cut gitu ya di tempat lain nah kita harus memikirkan gimana nah versatilis ini kalau di teknisnya di HR kami mulai mengubah singular job design mengubah nih ke multiple job design jadi ada pekerjaan yang dari function lain kami masukkan ke situ dan dia harus puasai juga itu satu contohnya SGD itu MGD kenapa kalau satu-satu semuanya dititik satu-satu kemudian ini kan besar resource yang kita harus dapat apa gunakan juga kan besar ya sementara kita sekarang ini HR lagi mikirin banget gitu ya memang tadi kata Pak Monek kan di dalam meeting-meeting gitu ya bener juga itu mikirin kita itu kan bicara kalau gaji kita itu kan fixed cost ya Pak jadi mikir bener-bener nah ini harus gimana sebelum menambahkan orang harus mikir oke di merge lah pekerjaannya fungsi-fungsinya kemudian dirangkap-rangkap nah ini tadi ada pertanyaan kayaknya lanjutannya saya lihat QA itu bikin stres orang Bu katanya ya kan orang satu kerjaan dirangkap kerjaan lain iya sih bisa nih full gak boleh ada values yang berkurang ya deliverable tapi anaknya stres Bu oke sekarang kalau stres kita pakai lagi dong indicator makanya tadi jangan stand alone analisa kalau di HR ya kalau kita bilang stres oke saya punya data namanya ACS attendance control system itu bicara disiplin oke tap in tap outnya misalnya ini sesuai gak lemburnya berapa bak lama sih loh kalau lemburnya wajar aja stresnya dimana misalnya dari sisi kalkulasi ya artinya ada ada waktu yang bisa digunakan sebetulnya untuk multiple job nah kalau masalah stres di perasaan itu beda ya itu kan subjektif nanti macam-macam lagi nih alat ukurnya oke kita ukur dulu oke secara lot ini mencukupi berarti kan bisa dilakukan tentu kita juga gak mau kalau lotnya tinggi banget semua orang pro dia lembur apa iya kita juga apa gak memikirkan nanti kalau tadi mau sehat lebih sehat sehat jadi sakit repot kan jadi ini multiple varian ini kami kombinasikan gitu nah yang disebut versatilis tadi itu nah kami mulai melinkan sharing-sharing PI kalau tadi dia gabungan A sama B fungsinya PI populist indikatornya gimana dinilainya yang A apa yang B gabungan atau gimana lalu proyek-proyek mulai banyak nah proyek ini kami menyebutnya ada yang dedicated ada yang MJD jadi sekarang kalau Bu Ido ngomong MJD semua takut wah disuruh kerja tambah gitu enggak ya nah itu oke itu kalau dilihat dan saya selalu ngomong itu bagian pembelajaran kita development mana lagi selain pekerjaan gitu ya yang akan lebih memperkaya kita ya kan nah tapi kita juga harus fair oke nilai penilaiannya juga diukur dong kalau dia perform dengan MJD ini kan karir dia kalau ke semakin nanti jadi pimpinan kan lebih baik kan dia satu kuat misalnya saya bagian HR makanya tim-tim di HR ini kamu ikut nih ada proyek peningkatan revenue proyeknya itu gede makan waktu iya kami tepontal-pontal di tim karena dia diambil gitu ya di kami kan enggak boleh nambah orang oke kita agile lagi nih bagi-bagi ya kan nah itu salah satu oke tapi dia ada penilaian jadi fair gitu dianya berkembang dia dinilai kalau dia perform yang lain juga tambah mampu jadi kaitkanlah selalu dengan yang lain itu sih yang dimaksud persatilis tadi kalau teknis-teknis yang lain ya tadi dihubungkan dengan job desk itu dimasukkan kemudian dilingkan dengan EPI gitu ya di karir kami juga nine box mana sih orang kan enggak bisa juga semua persatilis ya nah mana sih yang bisa semakin dia nanti ke atas itu persatilisnya semakin berasa bahkan mungkin jadi generalis gitu beberapa kan itu mungkin Mbak Harni dan ini enggak mudah karena istilahnya pun baru gitu ya ada mindset mana kami ini kan terpaan COVID ya jadi enggak bisnis usual kami itu betul-betul mengejalkan orang datang kita ber-APD semua gitu ya sebelumnya kan enggak skill tambahan jadi yang jalannya harian kemudian ini tambah ini lagi Bu Ida versatilis gitu kan MJD tapi ini yang membuat kita grow ini yang membuat kita berkemampuan tinggi gitu kita enggak bisa hidup yang seperti yang lalu kan itu yang ditanamkan sih nah bagaimana biar enggak stres tadi pertanyaan berikutnya boleh saya jawab yang Mbak Harni kaitkan dengan yang lain ya tadi apa iya stres oke workload-nya seperti apa time attendance-nya seperti apa gitu kan resource optimization itu kami punya kalkulasinya workload analysis itu seperti apa kemudian hubungan atasan bawahan ini gimana jangan-jangan itu yang bikin stres kan bukan kerjaannya terus hubungkanlah dia dengan PPA di performance appraisal jadi satu fenomena jangan dilihat stand alone pasti kita lihat dulu di sisir satu-satu di engine HR kita kalau saya belum sebut engine itu mungkin ya Mbak Harni terima kasih Bu Ida untuk jawabannya yang sangat jelas dan lugas gini mungkin semoga jawaban Bu Ida bisa menjawab pertanyaan rekan bisnis yang tadi chat di Q&A tapi sebelum jauh ke pertanyaan berikutnya mungkin saya mau tanyakan apa yang disampaikan Bu Ida terkait dengan pertanyaan tadi ke Pak Mone Pak sebetulnya apa sih tantangan perusahaan kenapa perusahaan tidak bisa menjalankan MGD multiple job design yang sebetulnya ini hal yang mungkin bisa dijalankan di banyak perusahaan lebih efisien mungkin juga buat karyawan bisa mendapat skill-skill dan knowledge baru mungkin Bapak bisa sampaikan apa yang harus dilakukan oleh para pelaku HR ini untuk bisa menerapkan MGD jadi spesialis generalis ini konsepnya sudah cukup lama dan tadi Bu Ida sampaikan ada istilah fast satellite jadi memang dia spesialis tapi juga generalis jadi di tengah-tengah nah memang ini sebetulnya terkait sama kerjanya SR yang tadi di framework tadi itu bicara mengenai puzzle dan lebih ke fokusnya ke internal bagaimana mendesain pekerjaan pekerjaan-pekerjaan tadi agar dia didesain tidak terlalu umum tapi juga tidak spesialis artinya lebih mengarah ke job role bukan lagi sekedar job desk seperti itu nah satu hal yang saya ingin garis bawih tadi seperti Bu Ida sampaikan adalah isu ini tidak berdiri sendiri artinya apa seperti kayak misalnya itu kan bicara mengenai desain pekerjaan disini organisasi nah setelah desain ini rumahnya jadi perlu orangnya yang ngisi jadi gak bisa kemudian setelah desainnya jadi kita naruh orangnya gak pas kenapa karena ada orang-orang tertentu yang memang dia gak bisa atau dia gak suka kerja yang tengah-tengah dia maunya spesialis atau sebaliknya ada yang mau jadi generalis nah ini harus tetap dilihat spek orangnya cocok atau enggak jadi kalau misalnya kita karena saya suka sepak bola saya analogkan dengan sepak bola jadi SR ini kayak tim pelatih mau pakai formasi apa kemudian pilih pemain yang mendukung strategi tadi jadi gak bisa cuma kemudian strateginya didesain tapi kemudian orangnya yang dipilih salah misalnya kalau misalnya saya mau bola ada formasi 433 352 barangkali Bapak Ibu sedikit tahu pemain belakang pemain tengah pemain depan nah ini kan artinya apa kalau memang strateginya harus butuh versatalis tadi ada pemain-pemain yang bisa bermain di tengah tapi juga bisa ke depan jadi fleksibel nah ini orang itu harus ditempatkan disitu jadi bukanlah orang yang barangkali lebih jago tapi sebenarnya dia cuma bisanya main di depan aja dia gak bisa agak turun ke belakang misalnya nah ini yang menurut saya apa yang saya garis bawah tadi kebijakan-kebijakan yang didesain oleh SR itu tidak harus tidak boleh hanya stand alone policy jadi harus tadi juga dikatakan integrator jadi harus kebijakan-kebijakan itu harus saling terintegrasi saling nyambung dan tentu saja nanti larinya bisa lari ke kompensasi juga sistemnya itu bagaimana mendorong orang yang bisa dibutuhkan oleh perusahaan seperti apa yang dibutuhkan itu harusnya diberikan kompensasi yang lebih menarik seperti itu menurut saya itulah mengapa Pak Mone komitmen dari top management itu sangat penting karena kalau kompensasi berarti ada kos atau biaya yang ditelurkan untuk perusahaan untuk karyawan yang dialokasikan lebih oke next pertanyaan ini pertanyaannya mungkin buat semua Pak Mone dan Bu Ida di perusahaan yang tumbuh pesat biasanya waktu karyawan habis untuk mengurus operasional bisnis di sisi lain karyawan harus banyak belajar bagaimana sebaiknya mengelola konflik of time ini gimana Bu Ida mungkin bisa jelaskan pertama apa yang diterapkan di Prodia mungkin terkait dengan hal ini terima kasih terima kasih terima kasih bisnis bisnis usual itu berjalan sementara juga harus tadi ada MGD belajar yang baru bagaimana karyawan ini semuanya ditimpakan kalau ada pendapat biasanya opini saya membedakan opini dan fakta ini biasa opini dan fakta dulu apakah benar ada konflik of time tadi kan kita lihat dulu ya kayak sederhana saya enggak punya waktu nih gitu kan lihat dulu oke working timenya wajar kok sebenarnya lemburnya juga enggak setiap hari sampai pulang tengah malam kok sebenarnya gitu ya sehingga dengan waktu yang ada sebetulnya masih bisa dilakukan prinsip belajar sambil bekerja kan kita sekarang ada belajar bekerja kan bukan belajar itu terpisah bekerja itu terpisah nah itu mungkin nanti di sekolah hanya Pak Monik ya Pak belajar sendiri kerja sendiri gitu kalau ini kan belajar sambil bekerja dan kita harus menyadarkan bahwa ya belajar sambil bekerja itu tipsnya adalah bekerja itulah belajar gitu nah kalau ada konflik waktu ini tadi harus kita perjelas dulu benar enggak oke benar enggak ada keluhan seperti itu dari timenya ini kelihatan enggak ada overload apa overloadnya gitu ya karena tadi terbiasa saya menyisir kalau urusan manusia itu kadang-kadang kan ada rasa ada opini ada fakta ya kan nah ini macam-macam nih yang mana dulu nah kalaupun itu benar terjadi ada konflik gitu ya nah ini ada ada sesuatu yang harus kita transformasi kembali apanya nih mungkin bukan belajar dan bekerjanya mungkin prosesnya kurang simplified mungkin teknologinya tidak mendukung jadi jangan stand alone lagi ketika kita mau memperbaiki itu ketika tadi kita sudah judge nih oke ternyata benar nih 50% kalau kita punya konflik of time karena Bu Ida tadi bikin persatilis lah kemudian MJD lah dan lain-lain gitu konflik time kemudian Prodia University banyak suruh belajar gitu kan nah kami enggak bisa lagi nih milih-milih otak udah hang gitu kan kerja lagi terus webinar lagi terus dikejar-kejar omset lagi yang mana nah saya percaya juga kalau kita terbiasa gitu ya kebiasaan itu kan akan membentuk norma baru sebetulnya itu secara orang ya secara habit tapi secara organisasi ya itu didukung simplified process ya jangan dilupain dong oh jangan-jangan formnya banyak banget makanya proses dia dia enggak bisa tempat belajar oh jangan-jangan harus ada teknologi sederhana gitu yang bisa membantu jangan-jangan dan lain-lain nah ini kan sama-sama jadi enggak ada one size fits all sih sebetulnya apa menyembuhkannya gitu ya jadi harus bareng-bareng dari mana tapi kalau dari sisi SDM tadi gitu kalau ini pun benar terjadi ya kita harus lakukan lagi review jobnya kembali ke engine kita dong di HR apa apa jobnya apa targetnya apa job desknya dan lain-lain nah itu yang harus kembali dikelola gitu Mbak Horming itu dari saya ya mungkin Pak Moni bisa membantu ya menambah menjelaskan gitu waten terkait dengan pertanyaan tadi tadi Bu Ida sampaikan bahwa ada perasaan ketika karyawan banyak job banyak tuntutan itu waktu saya habis gitu ternyata ada kaitannya dengan apa yang dilakukan juga HR memahami bisnis itu sendiri ya Pak ya tadi Bu Ida sampaikan bahwa harus ada simplifies proses kalau orang HR memahami bahwa harus ada simplifies proses itu artinya kan dia harus paham bisnis ya Pak ya mungkin Bapak bisa jelaskan terkait pertanyaan ini dengan apa yang dijelaskan kalau mengenai proses form simplified proses itu adalah tadi ya terkait dengan peran HR memang dalam mendesain organisasi proses bisnis itu adalah peran HR cuma saya ingin memberikan mungkin perspektif yang berbeda dari sudut karyawan sudut pandang karyawan misalnya begini kalau Bapak Ibu merasa tidak punya waktu yang cukup conflicting antara satu tugas dengan tugas yang lain gitu ya mungkin kalau perusahaannya bagus kalau HR memang bagus dan memang atasannya bagus sebetulnya itu adalah hal yang menurut saya sengaja didesain seperti itu ya artinya apa memang barangkali ada orang tertentu yang dianggap tadi sempat saya dengar Bu Ida disana pakai nine box grid gitu ya barangkali jangan-jangan teman-teman itu ada di kotak yang di kanan atas itu tuh ya jadi harusnya teman-teman bersyukur dengan berbagai macam pekerjaan yang menyita waktu ada tugas-tugas rutin ada proyek ya tadi sempat di dalam slide Bu Ida juga sempat ada proyek saya lihat gitu ya jadi ada tugas-tugas tambahan nah ini sebetulnya memang betul ada kepentingan bisnis disitu ya artinya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan ya dan itu akan menyita waktu akan membuat konflik pekerjaan atau satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain ya tapi di sisi lain sebetulnya itu adalah kesempatan buat Bapak Ibu untuk mengembangkan diri bagaimana memanage time tadi bagaimana memanage conflicting demand antara satu atasan dengan proyek leader misalnya ya nah balik lagi tapi di mana peran HR nah balik lagi peran HR adalah menemukan orang yang tepat untuk menghadapi atau menghandle conflicting task tadi jangan dikasih orang yang tadi tidak bisa multitasking gitu ya tapi dikasih job-job yang tadi harus rutin dan juga jangka panjang misalnya jadi sekali lagi menemukan orang yang tepat untuk posisi yang tepat jangan sampai atau sebaliknya ada orang-orang yang memang dia ingin dan memang mampu ya untuk melakukan multitasking tapi kemudian hanya diberikan role yang spesialis yang akhirnya membuat dia tidak berkembang dan dia kemudian demotivative barangkali ya meskipun tadi saya dengar di Prodia seperti ya konsepnya long life employment gitu ya jadi masa kerja cukup apa cukup inilah loyal lah tapi tetap yang namanya enrichment kemudian satisfaction engagement itu harus tetap diperhatikan ya dan salah satunya caranya ada tadi memberikan tugas-tugas yang menantang yang demanding ya dan memang itu sengaja memang barangkali ya tapi balik lagi harus ada implikasinya apa nih buat karyawan jangan sampai kemudian udah dihabis-habisan tapi kemudian take home paynya sama aja sama dengan teman-teman yang lain yang katakanlah kurang lebih gak ngapa-ngapain gitu loh seperti itu nah ini yang harus ditangkap oleh SR ya menyusun satu sistem yang fair tadi ya seperti itu itu yang bisa saya tambahkan oleh karena itu tadi di paparan pertama Bu Ida memang membangun sistem itu hal yang pertama dilakukan ya Bu Ida di HR-nya Prodia tadi supaya tadi ada fair sistem yang fair untuk karyawan ketika tadi dilakukan MGD oke kita masuk ke pertanyaan terakhir ya ada pertanyaan terakhir adalah sebelum menciptakan organisational agility perluka perusahaan menyiapkan kultur yang menyugurkan personal agility jadi sebelum ada organisational agility apakah personal agility juga dibangun kulturnya terus prinsip apa yang harus perhatikan Bu Ida terakhir ya ini ya terima kasih atas pertanyaannya gitu ya nah ini kalau dulu-duluan ini saya suka tertarik kalau pertanyaan duluan mana-duluan mana gitu kan ya sebelum menciptakan organisational agility perluka apa tadi personal gitu ya nah kami juga tadi kan saya bilang ya kalau konteks Prodia gitu ya 2018 dicanangkan nih corporate team dia tidak jangan jadi jargon kan itu kan maunya semua punya corporate team pasti gak mau jadi jargon agility to create values nah ketika kita HR mendapat amanat untuk mengejawantakan kita pasti mulai dong perangkat kita engine kita kita apa sih yang pertama pasti awareness dulu awareness ini tetap digaungkan bahasanya tuh sama ngomongin di tahun itu ya agility tahun depan kami juga punya lagi tema yang lain nah itu dikondisikan dan ini bagian HR juga untuk bisa apa ya memberikan awareness karena pertama itu orang mau bertindak berperilaku gitu kan ya aware dulu dan aware itu prinsip yang pertama adalah dia tahu kalau Stephen Coffey itu ya end of mindnya apa mulailah dari yang di ujungnya gitu goalnya apa sih kalau saya agile gitu ya nah jadi awareness orangnya sudah kita buat gitu ya terus kita paparkan terus gitu dalam apa nih paparan kita bisa macam-macam mau dalam training kau learning kau dalam sistem kau dalam kebijakan kita kelihatan kok kayak MGD MGD itu kan terlihat juga untuk membentuk agility kan sebetulnya tapi kalau dia gak paham nanti lost track gitu ini kenapa sih perusahaan ini lagi chaos atau lagi apa ya lagi bingung apa gimana so yang pertama menurut saya awareness tadi harus ini nih keseluruhnya karena tadi kita seluruh Indonesia apa lokasi gitu ya nah ini kita menggunakan juga struktur-struktur organisasi ya kan region branch gitu sampai unit nah ini harus digerakkan semua engine-nya akhirnya awareness itu tercipta kalau awareness tercipta disertai dengan prinsip bahwa end of mind-nya itu goal-nya itu juga tahu sense of urgency kenapa pro dia harus agile gitu ya dilengkapi nah ini ya insya Allah yang lain-lain itu berjalan dengan baik gitu ya karena saya percaya banget segala segala transformasi segala sistem segala apapun kalau kita tahu why-nya kita tahu pentingnya itu akan lebih mudah itu udah 70% jadi malah ini lebih tinggi lagi kita ngerti ya pentingnya kita ngerti tahunya kita aware 70% sisa 20%-nya bagaimana nanti HR dalam sistemnya bekerja gitu itu Mbak Harni ya terima kasih Bu Ida mungkin Pak mungkin bisa sedikit mengelaborasi apa yang disifatkan oleh Bu Ida terkait dengan pertanyaan terakhir ini ya ini kan kita bicara mengenai change sebetulnya bagaimana menciptakan organisasi dan orang-orangnya kalau ditanyakan orang dulu apa organisasi dulu saya pikir keduanya penting tapi kalau bicara mengenai proses ya memang adalah orang-orangnya dulu ya makanya tadi Bu Ida sampaikan awareness jadi memberikan sosialisasi komunikasi ya sampai ke daerah-daerah ke region-region itu orang-orangnya harus dibentuk dulu ya dan balik lagi Asad dapat menggunakan tools-tools yang yang apa jadi kewenangannya misalnya rekrutmen seleksi dicari orang-orang yang memang punya punya kepribadian atau karakteristik yang memang dia sesuatu agile dia fleksibel tidak kaku dan sebagainya kemudian development dan juga tadi saya lihat kalau nggak salah di kompetensi sudah ada to agility artinya apa ketika assess mau jadi manajer gitu kan dia harus agile gitu kan seperti itu nah tapi kemudian yang jadi PR besarnya adalah sekali lagi bagaimana mengintegrasikan orang-orang tadi jadi dalam bentuk kolektif agility tadi sebetulnya di 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 kapabilitas organisasi yang agile ya nah ini yang juga tidak kalah pentingnya kenapa karena memang tidak mudah seperti halnya balik lagi ke tim sepak bola gitu ya ngumpulin pemain-pemain hebat udah agile segala macam tapi begitu kerjasama ternyata belum tentu sukses belum tentu menang terus kenapa karena secara bahasanya mungkin chemistry-nya nggak nemu jadi secara kolektif secara organisasi dia nggak perform nah makanya SR balik lagi jadi katalis ya tadi kan ya memang sudah konsep lama ya change champion itu seperti itu ya nah ini SR harus punya peran ya integrator ya menggerakkan semua manager lini ya agar tadi ya bekerja bersama jadi nggak bisa orang SR itu sendiri ya harus sama-sama dengan para manager lini ya untuk membentuk agility tadi baik di level individu ya dan kemudian juga sampai ke level organisasi ya itu yang bisa saya tambahkan Mbak Ernie ya terima kasih Pak Mone Bu Ida untuk jawaban-jawabannya yang sangat tajam dan juga insight-nya yang sangat deep semoga teman-teman temerkan bisniswa dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung di webinar kali ini dapat insight yang berguna untuk teman-teman gunakan di praktek HR di perusahaan masing-masing sebelum saya menutup terima kasih ini sudah di penghujung acara saya akan menutup acara ini dengan kesimpulan bahwa tadi diingatkan kembali oleh Bu Ida dan juga Pak Mone satu hal yang penting diperhatikan dalam sebuah HR atau perusahaan yang agile dan terus bertransformasi bahwa orang HR harus paham bisnis tidak bisa hanya sekedar administratif dan juga dia harus sangat aktif menangkap perubahan menyampaikan semua perubahan yang terjadi dan meresponnya dengan sangat cepat jadi harus dengan high speed seperti disampaikan oleh Bu Ida terima kasih selamat sore untuk buncang dan webinar kali ini untuk kesempatannya LMUI dan majalah soal terima kasih kepada teman-teman dan dekan bisnis yang sudah bergabung di webinar kali ini khususnya saya juga terima kasih kami majalah soal terima kasih kepada Bu Ida yang ini maraton katanya ya sebelumnya mengikuti webinar sebelum di webinar kali ini dan Pak Mone terima kasih untuk insightnya yang sangat dalam saya kembalikan layar dan waktu kepada MC Mbak Putri silahkan terima kasih Mbak Herning telah memandu acara dengan sangat baik dengan pembahasan yang luar biasa sangat menginspirasi kita semua terima kasih juga untuk para pengisi acara Ida Zuraida selaku Head of Human Capital PT Prodia Widia Usada TBK dan terima kasih kepada Bapak Mone Sepanus Andreas selaku dosen dan konsultan LMF PBUI terima kasih atas pembahasan yang sangat bermanfaat oke adekan-adekan semua di bahasa di penghujung acara terima kasih telah mengikuti serangkaian acara webinar kita sore hari ini materi pada pembicara pada sehari ini akan dikirimkan melalui email yang telah didasarkan oleh masing-masing peserta dan jika membutuhkan e-certifikat dapat menghubungi saya Putri di nomor kontak yang sudah saya chat di zoom ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pengisi acara dan rekan-rekan semua yang telah hadir dalam webinar sore hari ini maaf bila ada kesalahan dalam kami menyajikan webinar ini nantikan webinar kami di seri selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 16.00 sampai dengan jam 17.30 dengan tema sementara transformasi HR dan tantangan bisnis kekinian yang akan dibawakan oleh Bapak Dharma Syaputra Direktur Human Capital webinar HR Excellence seri selanjutnya jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat pesan ibu terapkan 3M saya Putri dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri selamat sore dan sampai jumpa di event-event kami selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih